Halo teman-teman pecinta film, welcome di channel Point21. Kali ini kita akan membahas film yang pernah ramai dan mengebrak layar lebar Indonesia, yaitu Gundala pada tahun 2019. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan konten seru dari kita. Film superhero Indonesia yang telah menjadi sorotan, Gundala. Film ini bukan hanya sekedar sebuah karya seni, namun juga mewakili salah satu pencapaian terbesar dalam industri film Indonesia. Film Gundala menceritakan tentang peran utama bernama Sancaka, seorang anak jalanan yang tidak disengaja mendapatkan kekuatan super yang luar biasa setelah terkena petir. Namun, hidupnya yang tenang berubah drastis ketika dia harus berhadapan dengan organisasi kriminal yang kejam dan korup di Indonesia. Dia bukan mafia. Buat sebagian orang, dia adalah Tuhan. Satu, unik dan orisinal, film Gundala. Membedakan dirinya dengan pendekatan yang unik terhadap superhero. Mengambil setting di daerah Indonesia, film ini menawarkan pandangan segar pada genre yang sudah akrab di seluruh dunia. Dua, aktor berkualitas. Abimana Arya Satya, pemeran utama, memberikan penampilan luar biasa sebagai Sancaka. Kemistri antara para pemain juga membuat cerita semakin kuat. Tiga, sinematografi yang memukau. Sutradara Joko Anwar berhasil menghadirkan visual yang memukau dengan bantuan sinematografer Ical Tanjung. Setiap adegan dirancang secara estetis dan memberikan pengalaman visual yang tidak terlupakan. Meskipun film ini mendapat banyak pujian, beberapa orang mungkin merasa bahwa pengembangan karakter beberapa tokoh bisa lebih mendalam. Serta adegan koreografi martial art juga kami rasa kurang greget dan berkesan terlalu slow. Namun, hal ini tidak mengurangi keseruan dan daya tarik keseluruhan cerita. Secara keseluruhan, film Gundala adalah pencapaian yang sangat luar biasa dalam perfilman Indonesia. Dengan alur cerita yang menegangkan, karakter yang kuat, dan produksi yang mendalam, film Gundala ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dalam panggung film internasional. Bagi penggemar film aksi dan superhero, Gundala adalah film yang wajib untuk ditonton. Nah, itu tadi review singkat kami tentang film Gundala. Apakah kalian sudah menonton film ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.